Setelah ramainya berita adanya aplikasi ASEAN digunakan untuk mencuri data pengguna, pihak Google pun melakukan tindakan. Dari 11 aplikasi yang dicurigai, 2 diantaranya kini sudah diblokir. Ada pun data-data yang berpotensi dicuri meliputi nomor ponsel hingga alamat email. Dilansir kompas.com, jurubicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi memberikan keterangan. Pihaknya menyebut bahwa perseni 25 April pihak Google sudah bertindak. Akses dari 2 aplikasi yang dicurigai telah diputus. Dedy juga mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terhadap 9 aplikasi lainnya yang dicurigai. Kini Kementerian Kominfo sedang melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan juga Google Indonesia untuk memproses hasil investigasi. Aplikasi yang dicurigai tersebut kini masih dalam proses verifikasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!